Al-Fatihah Apalagi manusia yang sudah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk Maka seharusnya kita itu bisa berdamai dengan rezeki Hati kita tenang untuk urusan rezeki Kalaupun kita mau risau, kalaupun kita mau galau Bukan menggalaukan apa-apa yang sudah dijamin Tapi risaulah terhadap hal-hal yang belum dijamin Apa itu surga kita, nasib kita setelah hidup ini Itu yang harus kita risaukan dan terus membuat kita tetap berupaya maksimal meraihnya Untuk urusan rezeki, yes kita harus kerja keras Kita harus berkeringat, kita harus berikan yang terbaik Usaha yang mampu kita berikan Sungguh-sungguh maksimum Tapi hatinya damai Kalau istilah dari guru saya itu peaceful fighter Kita sebagai seorang fighter secara fisik kita bergerak optimal Bergerak maksimal Tapi hatinya betul-betul dipenuhi dengan kedamaian batin Nah kondisi ini akan membuat kita nyaman dalam menjalanin hidup Karena sebetulnya yang perlu kita cari itu berkahnya Kalau rezeki semuanya dapat Siapapun Allah kasih rezeki Mau dia beriman atau tidak Mau dia kufur, ingkar, durhaka Semua Allah kasih Tapi yang membedakan adalah keberkahan yang menyertainya Maka dalam proses kita menjemput rezeki Dalam proses ikhtiar-ikhtiar kita Harus yang menjadi fokus kita itu bagaimana agar berkahnya terjaga Kita jagain Allah dalam prosesnya Kita ikuti betul-betul Apa-apa yang disarankan oleh Rasulullah Kita baru bisa begitu kalau hati kita tenang Kalau hati kita yakin Maka diantara yang membuat kita merasa tenang Adalah kita punya mental kaya Kita meyakini betul yang namanya keberlipahan Ya betapa orang-orang yang beriman itu harus tenang Karena dia yakin dia itu hambanya Allah Allah al-Razak, Allah al-Ghani, Allah al-Mughni Begitu kita sambungkan itu Rasa di hati kita kepada Allah Maka efek sampingnya harus ditenang Kalau kita masih ngerasa gak tenang Ngerasa gak nyaman Dalam urusan rezeki misalkan Boleh jadi ada yang perlu kita perbaiki Dalam iman-iman kita Coba kita renungi Asma-asma Allah al-Razak Allah maha pemberi rezeki Al-Ghani, Allah maha kaya Al-Mughni, Allah maha mengayakan Allah maha mencukupkan Ayah bunda Coba cari literatur-literatur Bahasan-bahasan yang mengupas tentang asma-asma Allah Yang betapa Allah itu gak pernah tidur ngurusin kita Allah menjamin rezeki kita Allah menjamin kebutuhan kita Temukan itu, maknai itu, hayati itu Mudah-mudahan ini jadi langkah awal Kita bisa berdamai dengan rezeki Mudah-mudahan ini jadi